Guna menjaga keamanan calon penumpang, Kepolisian Polres Cilegon menyiapkan setidaknya 238 personil untuk melakukan patroli malam di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Ratusan personil kepolisian tersebut disiapkan untuk melakukan patroli, yang bertujuan memastikan keamanan masyarakat selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2024, terutama warga yang ingin menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan maupun Pelabuhan Merak. Kepolis Kota Cilegon, AKBP Eko Cahyan Tautomo mengatakan, untuk hari libur Natal Ruh 2024 ini, pihaknya akan melakukan street crime guna menghindari kejahatan di jalanan seperti bajing loncat, serta kejahatan lain yang mengancam masyarakat. Anggota personil yang kita libatkan 238, ini terbagi di pos-pos, yaitu ada 8 pos PAM, ada 2 pos pelayanan, 64 pos Panto, dan 7 pos Gatur, yang tersebar wilayah kota Cilegon dan sebagian kota Serang. Selain itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyeberang ke Sumatera, agar selalu waspada, serta menjaga keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Aliandra Ibrahim, jurnalis Banten TV, dari Cilegon, memberitakan.